Halo Sport1 Lovers, dimanapun anda berada Stadion Kangjuruan di Malang, Jawa Timur akan menjadi saksi partai duel Super Big Match antara RMFC berhadapan dengan Sriwijaya FC dalam melanjutkan Gojek Travel Local Liga 1 dan kita lihat sesaat lagi ke babak pertama akan dimulai antara RMFC berhadapan dengan Sriwijaya FC di Stadion Kangjuruan, Malang, Jawa Timur dan ini dia, kickoff babak pertama semoga dia walil dari Sriwijaya FC yang menggunakan jersi kuning-kuning merah berada di sisi kanan layar kaca anda sementara RMFC sebagai tim tua rumah menggunakan jersi kebesaran mereka biru-biru-biru berada di sisi kiri layar kaca TV1 anda oh ya, akan menjadi de-exploratasi terus oleh para pemain dari RMFC Ahmad Bustoy masuk ke depan, gawat Bustodir, kita atas, Goal! 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 Christian El Loco Gonzales mampu memberikan tungguan bagi RMFC di babak pertama 1-0 RMFC atas CJFC Tidak harus benar-benar tuang mata Kita lihat Tidak terkawal Pas dari kawalan Bobby Satria Kita lihat El Loco Gonzales Tipis saja ya kita lihat Placing heading dari Christian Gonzales Goalnya yang keempat Dua dari open play, dua dari penalti Dan kita lihat mampu Ini mengecoh Teja Paku Alam sebuah heading Ini yang berbahaya dari Christian Gonzales Klinikal ya Dia tidak banyak peluang Tapi begitu mendapatkan peluang Langsung di pinggol Dan kartu kuning di babak pertama Masih ada babak kedua Beto kali ini kita lihat Ambil eksekusi penalti Sriwijaya yang mendapatkan peluang Pendangan penalti Beto Gonzales akan menghadapi bola Mampu ke Beto mengecoh Purnia Mega untuk menyamakan kedudukan Menjadi satu-satu di akhir babak pertama kali ini Kita lihat Sesaat lagi Ini dia Beto Gonzales Dan kita lihat Goal 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 Lazo Beto Gonzales Akhirnya mampu menyamakan kedudukan Menjadi satu sama Lewat pendangan penalti Di akhir babak pertama Dingin Dia mengarahkan bola ke pojok Bukan hal yang gampang duel Pendangan penalti menghadapi penjaga wang nomor 1 Indonesia Kita lihat ke pojok Kanan gawang dari Kurnia Mega Pemain kedua yang bisa menjebol gawang Kurnia Mega Di kanjuruhan setelah Den Milovanovic lewat sundulan Beto lewat eksekusi bola mati Beto Gonzales Menambah pundi-pundi gol Yang sejauh ini Menjamakan kedudukan Itu buat dengan Sriwijaya FC Yang hanya satu menikah di atas Tidak ada gratis Sementara Hilton Muran Menusuk Ketotak pindahan Tidak kenjat Oh Goal 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 Lazo Beto Gonzales Mampu memberikan Kunggulan bagi Sriwijaya FC Di kanan Arema FC 2-1 Untuk Sriwijaya Ini dia Dengan sangat mudah Satu lawan satu Hilton masuk Dia berikan sebuah cutback Umat tarik Hilton Beto tinggal menyundul bola Kita lihat Dinikmati gol yang begitu luar biasa ini Terperang akurnya mega Inilah gol ketiga kegawangnya Dari Den Dan dua dari Beto Lewat sundulan Dan penalti tadi di babak pertama Sebuah heading yang sangat terarah dari Beto Gonzales Menunjukkan kelas Sebagai salah satu striker Yang tajam Di konjek travelokan Liga A1 Untuk memberikan keunggulan Membuat Arema Yang bisa di juruan Terdiam Sejenak Lewat gol Keduanya Yang dicetak Di pertelingan Kali ini Tempat ke dalam cepat Belakuan oleh Arema FC Berada di kotak binat Sebuah syuting Kita lihat Oh Dan Goal 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 Akhirnya respon cepat dari Denny Santos Mampu membuahkan hasil Menyamakan kedudukan Arema 2 Sriwijaya Dan siwijaya LC Kita lihat Kebang Kita lihat Goal So Ketiang dekat Tidak mampu Dijangkau oleh Teja Pakualam Dan bola mengalir Ras ke dalam gawangnya 2-2 Kemon Arema Syuting kaki kiri ya Volley Kita lihat Sulit sekali Dijangkau oleh Teja Pakualam Asisten pelatih Kuncoro Kegirangan Denny Santos Sekali ini kembali Arema Menekan Pedek saja Tenang sudut dari Ahmad Buistomi Upan Jauh ke depan gawang Kedatang Dan Goal 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 Santoso Mampu memanfaatkan Celah di sana Dan Goal Langsung Kita lihat Hending yang sangat Terarah dari Ketiang jauh Tidak mampu Dijangkau oleh Teja Pakualam Sebuah sisi yang Sangat manis Dari Adam Alistiano Dan Denny Santoso Mencari solusi Bagi Arema Mencatatkan Namanya Kedua kalinya 2 gol Denny 1 gol Eloko Gonzales 3-2 Bagi Arema FC Penampilan Habisan Kita lihat Dari Marco Sandi Dari Seluruh Pemain Sriwijaya Kanang Singo Tanju Ruhan Marco Sandi Lempang ke dalam Dan Nusur Oh Bukan Apakah pelanggaran Kita lihat Haji Santoso Masih Belum Tenang Melihat Para Anak Asunya Diserang oleh Sriwijaya FC Di babak Yang Babak Kedua Kali Dan Dan Nusur Padua Ketam Menipat Belah Hidat Babak Kedua Dan Bimana Skor Akhir Kemudangan 3-2 Arema FC Atas Sri Jaya FC Menjadi Skor Penutup di Kanjuruan Malang Jawa Timur Dan Kembali Sampai 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 Terima kasih.